Al-Fatihah 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 Sebagai seorang muslim Yang terpenting adalah Mari kita dekatkan diri Pada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Ini pas sekali dengan Angka 19 Terkenal COVID-19 Dan angka 19 Dalam surat Al-Mudafir Ayat 30 Al-Fatihah Allah menyiapkan Para malaikat di neraka 19 malaikat Walaupun keterangannya Mau banyak Mau sedikit Ujian Walaupun Allah hanya menyiapkan satu Itu cukup Mampu untuk mengatasi Ahli neraka Tapi kata 19 Al-Fatihah Dua ujian Yang terpenting adalah Apa yang harus kita siapa Menghadapi Mahluk Allah Mulai dari Pencabutan nyawa Kita Kemudian dikuburan Itu yang terpenting Dan Jika memang terjadi Pada kita Wabah itu Mudah-mudahan kita disebut syahadat Asalnya kita ikhlas Tersabat Nah sekali lagi Bahwa Yang terpenting adalah Bagaimana kita menghadapi Hari kiamat Menghadapi kuburan Bagaimana menghadapi Malaikat Nah Sebagai penutup Saya akan menyampaikan Sebuah hadis Bahwa apa yang terjadi Sekarang ini Kapis 19 Atau wabah Kemungkinan Sesuai dengan Hadis Rasulullah S.A.W Yang diulatkan oleh Ibn Majah Dan Hakim Dengan sanat suhi Ada Lima Ciri-ciri Ya Ya Kata Rasulullah Kepada Muhajirin Wahai Kau Muhajirin Ada Lima hal Yang aku Berharap kalian Tidak mendapatinya Akan terjadi Maksudnya Yang akan datang Nah pada kesempatan ini Akan disampaikan Satu saja Yang pertama adalah Terjadinya Terjadinya Jika hal ini Terjadi Rasulullah Memanti-wanti Saya berharap Kalian Wahai Muhajirin Tidak mendapat Itu Ternyata Kita mendapat Sekarang Bahwa Wabah ini Menjadi Secara global Dan sebabnya Disampaikan oleh Rasulullah Yaitu Kemaksiatan Yang merajalela Dan Bukan hanya Merajalela Tapi Apa Diajar Secara terang-terang Oleh karena itu Sekarang lagi Kita berharap Untuk Mengambil ibrah Bawas diri Agar terus Kita kembali Pada Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Terima kasih Atas segala perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh